Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Bukit Semut di Pulau Bangka, tepatnya di Kuil Fathinsan. Kita akan melihat kuil yang didirikan di atas bukit-bukit berbatuan. Pemirsa, saat ini saya akan melihat kuil yang didirikan di Bukit Semut di Pulau Bangka. Pemirsa, saat ini ada apa aja sih sebetulnya di sini? Oke, boleh. Dari sini kita ada tempat sembayang, dari urutan pertama sampai 16. Jadi nomor 1 sampai 10 ada di dalam, terus nomor selanjutnya ada di luar, terus nomor terakhirnya ada di bawah. Buat dewa-dewanya ada urutannya nggak dewa tertinggi? Oh ya, ada. Terus yang tertingginya ada di atas itu. Di atas? Boleh kita ke atas? Oke, boleh. Saya atarin. Masih jauh. Berapa anak tangga tadi, Ko? Sampai ke atas? Dari bawah sampai ke atas kira-kira ada 500 tangga. Wah, Pemirsa ternyata dari bawah sampai ke atas ada 500 tangga. Dan saya sudah menaiki sekitar 200 tangga dan masih ada 200 lagi ke atas. Semoga saya kuat sampai ke atas, kita akan lihat pemandangan sangat bagus sekali dari atas sana. Masih jauh nih? Ya, kira-kira 7 menit lah dari sini. Masih jauh nih? Kalau ini apa ya? Dewa atau Dewi? Ini namanya Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan? Kuan Yin. Jadi sebelum kita menuju ke Sake Muni Buddha, terlebih dahulu kita ke Dewi Kuan Yin dulu. Oh, ini lambangnya apa ya Dewi Kuan Yin ini? Dia selalu itu memegang bunga, bunga terata ya. Bunga terata ya. Terus sifatnya itu welas asi. Oke, begitu kita langsung lanjut ke atas. Oke, lanjut ke atas. Kita ke Sake Muni Buddha. Sake Muni Buddha. Wah, sepertinya ini udah paling atas ini ya kalau ya? Ya, termasuk paling atas di sini. Termasuk paling atas? Ini apa nih patung? Ini namanya ini Sake Muni Buddha. Sang Buddha. Sang Buddha, Sake Muni. Kenapa dibikin di atas?